Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang nilai sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Padi dan kapas digunakan sebagai lambang sila kelima karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama. Makna sila kelima Pancasila yaitu Pertama mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan Kedua mengembangkan sikap adil terhadap sesama Ketiga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban Keempat menghormati hak orang lain Kelima suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri Makna yang keenam Tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain Tujuh Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah Delapan tidak menggunakan hak-hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum Sederhan suka bekerja keras Sepuluh suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama Contoh penerapan sila kelima Pancasila Pertama bersikap adil Dua menghormati hak-hak orang lain Tiga suka memberi pertolongan Empat tidak boros Lima tidak bergaya hidup mewah Enam tidak merugikan kepentingan orang lain Tujuh suka bekerja keras Delapan menghargai hasil karya orang lain Contoh pengamalan Pancasila Sila kelima di lingkungan keluarga Satu, bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai kemampuan Dua, pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua Tiga, mau berbagi rasa dan keuntungan dengan keluarga lain yang membutuhkan pertolongan Empat, mengembangkan sila terahmi kekeluargaan dan kegotong royongan dalam mengembangkan usaha keluarga Contoh pengamalan Pancasila Sila kelima di lingkungan sekolah Satu, siswa gemar menabung dan menghemat uang jajan Dua, bekerja keras dalam meraih prestasi Tiga, rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh Empat, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan Lima, menjalin kebersamaan dalam kegiatan sosial kemanusiaan Contoh pengamalan Pancasila sila kelima di lingkungan masyarakat Satu, menggalang kegiatan sosial Dua, meningkatkan semangat kerja keras dan kesederhanaan Tiga, meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan Empat, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pengangguran Lima, menggiatkan usaha ekonomi lemah Nah, itulah tadi nilai sila kelima Pancasila Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa